Halo, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Social Anxiety. Kita bahas kali ini yaitu Social Anxiety atau Fobia Sosial. Ini merupakan salah satu jenis Fobia yang ditandai dengan Masa cemas atau berlebihan saat diinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Jika tidak disegara ditangani, Fobia Sosial ini akan berdampak pada terganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup seorang. Tentunya, kita tetap ketahui bahwa manusia adalah manusia sosial yang suka berinteraksi dengan orang-orang lain yang merupakan salah satu hal yang paling mendasar untuk dilakukan setiap manusia karena sifatnya ini saling berinteraksi. Namun, kita perlu ketahui juga bahwa sebagian orang ini memiliki rasa takutan kecemasan dan berlebihan yang dapat dialami seseorang dalam berinteraksi di antara keramaian ataupun bertemu dengan seorang. Kita ketahui bahwa Fobia Sosial ini mengalami depresi sehingga menyebabkan terganggu produktivitas kerja atau prestasi di sekolah. Meski demikian, kondisi ini dapat diatasi dengan berbagai bicara. Kita ketahui bahwa saat kita membahas tentang Fobia Sosial, seseorang penderita Fobia Sosial ini akan merasa cemas dan panik saat harus bertemu dengan orang lain atau berada di tempat umum. Hal ini dikarenakan rasa khawatir atau takut berlebih bila diperhatikan atau dinilai atau dikritik oleh orang lain. Fobia Sosial atau Sosial Anciety ini juga akan merasa takut melakukan sesuatu di hadapan umum. Karena khawatir orang lain akan mempermalukan atau mengolok-molok atas segala sesuatu yang dilakukan. Karena itu, penderita dari Fobia Sosial atau Sosial Anciety ini akan menghindari bertemu atau bersama dengan orang lain selain keluarga. Akibatnya, akan sulit sekali untuk mendapatkan teman dan cenderung tidak mampu menjaga pertemanan. Interaksi Sosial yang dianggap biasa namun menjadi masalah bagi penderita dari Fobia Sosial atau Sosial Anciety ini adalah berbicara dengan orang asing. Melakukan kontak mata, berkencan, atau memasuki ruangan yang penuh dengan orang. Bahkan, penderita ini untuk pergi ke suatu tempat atau ke lokasi pun akan menjadi bingung. Selain kita tahu bahwa gejala ini berdua menjadi dua yaitu ada gejala psikis dan gejala fisik yang dimana gejala psikis ini kita dapat kenali diantaranya yaitu merasa sangat takut kalau ada orang yang mengetahui bahwa dirinya sedang berbuka. merasa sangat cemas, ada orang yang mengetahui dirinya stres, menghindari acara pesta karena tidak senang berada di tempat ramai, menghindari makan, minum, dan bekerja di tempat kubur. Dan juga penderita ini akan merasa panik saat menerima panggilan panggilan panggilan. Lalu ada gejala fisik. gejala fisik dari sosial asiati ini penderita akan mengalami gejala fisik terutama jika perasaan takut dan cemas mulai tubuh. Gejala fisik meliputi tubuh mulai berperingat atau gemetar, kelelahan, wajah atau ada api merah, bentuk jantung lebih cepat, sakit kepala, dan ada kelasnya tegang. Lalu dari sosial asiati ini lebih dari sekedar pemalu. Jadi sosial asiati ini memiliki sifat yang mungkin merasa cemas atau malu berada di tempat umum atau berbicara di depan orang. Sementara itu sosial asiati atau fobia sosial ini akan merasa sangat takut untuk berbicara dengan orang. Kejalan seperti ini akan menimbulkan seperti jantung berdua lebih gincang. Mungkin pembahasan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.